Poni kopangan di kohingkang Kanjeng Sinuhun Ma'anju menengkan Cicik, 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 cicik Sopo-sopo tanengarani Denda kramah kalih tayar Yaitu Totokromo Adat Isyarat Kalian Kota Negara Ing, Mardani Yang bendera Haji Betara Agung Dewa Sakti 21 lepas Ingat yoh Abad ke 21 kuta itu hidup atau mati Kemudian Gajah Madal Berceria Hei, itu Jadi banyak memang orang mempertanyakan Kenapa Gelar-gelar kita di Kreton itu kok Nama Jawa segala Itu di awal jadi Adi Mardani Sakti dengan Mardani Sultan Dua orang saudara pergi ke Mardani Pahit Untuk mempelajari tata krama di dalam adat Bukan mempelajari adat Bukan Hanya mempelajari tata krama Dan pada saat itu tata krama yang sampurna adalah di Mardani Pahit Ya Waktu itu raja di Mardani Pahit yang disebut Sang Ratu Maharaja Bermawijaya Yang selalu didampingi oleh Salam Patih Yaitu Patih Gajah Madal Disitulah kita mendapatkan Kita agak potong kompas sedikit Kita mendapatkan ilmu yang disebut Sabda Pendeta Ratu Serikur Ilmu Menteri Mangga Bumi Jadi Maharaja Sultan mempelajari bagaimana ilmu dalam menata adat istiadat Sedangkan Maharaja Sakti itu belajar khusus dengan Majapahit Untuk mempelajari bagaimana mempertahankan keamanan dan segala macam Nah itu khusus belajar dengan Majapahit Jadi sampai waktu itu Maharaja Sultan berbicara dengan Sang Ratu Sang Ratu kami dulu punya gembelan Yang namanya Gajah Peroto Tapi tidak ada lagi Karena kembali ke alam asalnya Artinya sempian adakah tolong dibikinkan kami Kemudian dibawalah Maharaja Sultan masuk ke dalam satu ruangan Dan disitu gembelan banyak Jadi bilang Maharaja Sultan Hah ini dia pas ini Gembelan kami yang sudah kembali ke alam asalnya Oh bilang Sang Ratu Ini gembelan namanya Gajah Peroto juga Nah tolong kalau bisa kami dibuatkan Gembelan Gajah Peroto Dan berapa sesembahannya Artinya berapa harganya Dijawablah sama Sang Ratu Oh tidak ada sesembahan Nanti kubuatkan Nanti kukirimkan ke Kutai Begitu Jadi setelah Setelah gembelan itu dibuatkan Sang Ratu bicara begini ya Wahai Maharaja Sultan Lebih baik Lebih baik Artinya Sampai ini Kembali saja ke Kampung Halaman Karena sudah terlalu lama Nanti kukirimkan Oke Baliklah seorang berdua Gembelan Gajah Peroto begitu selesai Kem ke Kutai Beliau berangkat pada 14 hari bulan Sampai di Kutai 14 hari bulan juga Dimana Fatih Gajah Mada Yang membawa gembelan Itu Adalah di Gunung Jaitan Raya Sampai disitu ya Jadi Membawurlah Membawurlah Masyarakat Kutai Dengan masyarakat Majapahit Memikul gembelan Jadi Satu persatu Kemudian Gajah Mada Berceria Eh Itu Yang satu itu Jangan dibawa Itu aku yang gendong Sendiri Yang apa Jenisnya Jenisnya Saron Tahu kah ini Ini adalah Raja Gembelan Namanya Peking Nah itu Gajah Mada sendiri yang bawa Peking itu Oke Makanya Orang tanya Apa bedanya Gembelan Gajah Perwotol Jawa Dengan Gembelan Gajah Perwotol di Kutai Apakah ada-ada Nama sama Irama Senada Kesenian serupa Susunan berbeda Itu bedanya Duremi Jawa disini Kentang 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 Duremi Jawa sebelah ini Jadi itu bedanya Kalau orang Jawa Main Gembelan di Kutai Bingung Sebaliknya Kalau orang Kutai Main Gembelan di Jawa Bingung Nama sama Irama Senada Kesenian serupa Susunan berbeda Itulah bedanya Gajah Perwotol di Jawa Dengan Gajah Perwotol di Kutai Kami Kalau ketemu Sultan Kami Ya Enggak Bahasa Jawa Semua Ada berapa kalimat lah Dalam Bahasa Jawa Antara lain Tidur Tidur Sare Ya Makan Baturan Atau Dahar Minum Mengunjuk Bidang Sundah Sampun Mandi Bersiram Atau Berdudus Kan Berarti Jawa Ya Suatu kami digelar Itu dibacakan Dan Poni Kopangan Diko Hingkang Kanjeng Sinuhun Ma Anju Menangkan Cicik 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 Sopo-sopo Tanengarani Dendakramah Kalih Ya iku Toto kromo adat Isyadik Koca-kata-kata Ing Marta Itu waktu pengelaran Dan pengelaran itu Paling lama Tiga hari Sudah ada Istilahasi Ikatnya Nah Ini ada pesan lagi Ditambahan Walaupun tidak pernah Dikir Dekor saya Hanya yang berkesin Suatu kembali Dari Bani Papan Dia bicara begini Tapi dalam Bahasa Menteri Dek Dek Ingat Angka 21 Jangan disesiakan Jok Dalam hati Apa Angka 21 Jangan disesiakan Tinggi Tiang Bendera Aji Bicara Agung Dewa Sakti 21 Lepas Ingat Jok Abad ke-21 Kuta itu hidup atau mati Ingat Jok Abad ke-21 Kuta itu hidup atau mati Masih Masih bingung Masih bingung Aku apa Ini Lawas 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 Baru paham Abad ke-21 Memasuki Abad ke-21 Kuta itu hidup atau mati Hidup Amin Masih 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 Tapi beliau itu Laman berkesan Dekat Hidup 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 Apa itu, nama kembang? Tahu lah aku kembang, artinya merah, putih. Apa lagi? Namanya Niro, masalah-masalah. Jadi aku dulu seminggu walaik orang, belum malam, itu kan rombok. Semalam, dua malam, tidak, berkesan lagi. Menunggu saya ngiaw kan berkesan, berkesan. Tapi sekarang lima menit, sepuluh menit, dah, itu gue hampai. Namun, itu kesan ulang. Jangan disiasyakan, angka 21. Tinggi tiang bendera, adil betara, anggung 21 depan. Abad ke-21, kuta itu hidup otomatis. Jadi kemungkinan dalam perjalanan hidup macam-macam ya, difitnahlah segala-galanya. Jodohnya timbul, sekarang ketemu pelanggan. Kita bertemu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.